Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi pasien yang melakukan isolasi mandiri di Desa Wangun Harja, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ridwan Kamil mengaku ratusan warga Jawa Barat meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri akibat penyakit COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi warga yang sedang isolasi mandiri karena terpapar penyakit COVID-19 di Desa Wangun Harja, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ridwan Kamil menyapa dan memberikan bantuan obat-obatan serta tabung oksigen ke rumah-rumah yang dijadikan tempat isolasi mandiri. Ridwan Kamil menyampaikan di Jawa Barat sebanyak 70% yang terpapar COVID-19, banyak yang isolasi mandiri dan sisanya di rumah sakit. Ia pun meminta ke pemerintah setempat bersama petugas Satgas COVID-19 agar selalu memantau warga yang isoman karena sudah ada ratusan warga yang meninggal saat isolasi mandiri. Lebih dari 70% COVID-19 di Jawa Barat itu bukan di rumah sakit, tapi di rumah-rumah penduduk. Nah, rumah-rumah ini kita pastikan mendapatkan atensi dari aparat setempat maupun sampai level pemerintah pusat. Ada obat gratis sudah kita lakukan tujuh hari ini, kemudian rencananya pinjam pakai tabung oksigen juga sedang kita proses minggu ini. Besok Pak Jokowi akan merilis program obat gratis juga untuk isoman di seluruh Jawa-Bali. Dan mudah-mudahan dengan obat gratis, oksigen juga bisa dipenuhi. Plus kita di provinsi ada telekonsultasi. Ridwan Kamil menghimbau kepada petugas COVID-19 atau pemerintah setempat jika ada warga yang isoman terpuruk langsung dibawa ke rumah sakit. Kepada warga Jawa Barat, ia pun berpesan agar terapkan prokes ketat 5M.